Manchester City kembali layak diperhitungkan sebagai unggulan juara Premier League musim ini. Meskipun gak jor-joran di bursa transfer, The Citizens masih punya kedalaman skuad yang lengkap dan juga solid. Selain itu, sistem permainan Manchester City juga gak banyak berubah setelah kembalinya Ilkay Gundogan. Ini juga menjadi persembahan musim terakhir Pep Guardiola sebelum pergi di musim depan. Cetak Goal coba merangkum alasan logis Manchester City kembali juara Premier League musim ini sebagai berikut. Sulit Bersaing Karena Berbenah Klub Rival Sebagian klub Big Six Premier League bergerak aktif di bursa transfer musim panas ini. Sebut saja Manchester United yang jor-joran mendatangkan empat bintang berpengalaman ke Old Trafford. Mulai dari Joshua Zirzi, Lenny Orof, Mathis Delis, sampai Noysa Irmajroi. Gak heran, Setan Merah menjadi salah satu klub Premier League paling boros di bursa transfer. Setan Merah tercatat dengan sudah menghabiskan 164 juta euro atau 6,8 triliun rupiah. Banyaknya bintang yang merapat membuat Eric Ten Hag percaya diri Setan Merah mampu meraih tropi. Pelatih berkepala pelotos ini yakin para pemain baru bisa memberikan kontribusi besar untuk klub. Gembar-gembor pasukan The Red Devil sangat berbeda dengan situasi yang dialami Manchester City. Rival sekota Manchester United ini malah gak jor-joran merekrut pemain anyar. Sebaliknya, Manchester City malah menjual Julian Alvarez yang dalam beberapa musim tampil tajam. Penyerang asal Argentina ini memutuskan bergabung ke Atletico Madrid untuk bersaing dengan Kylian Mbappé. The Citizens pun sempat gak dipandang sebagai kandidat juara. Hal itu juga didukung oleh guyonan Pep Guardiola kepada media BBC. Mantan pelatih Barcelona ini mengatakan The Citizens sudah sangat bosan juara Premier League. Namun Guardiola tetap memberikan respek karena gelar Liga Inggris didapat sangat sulit. Selain berbenahnya rival sekota, para klub pesaing lainnya juga jor-joran mendatangkan pemain anyar. Salah satunya adalah Arsenal yang sudah menghabiskan 76 juta euro untuk menggait dua pemain anyar. The Gunners bahkan sudah memenangkan dua laga dengan catatan clean sheet. Kedalaman sekuat yang lebih lengkap dan solid. Meskipun gak mendatangkan banyak pemain, Manchester City tetap diunggulkan menjadi juara Liga Inggris. Alasannya komposisi squad The Citizens jauh lebih baik ketimbang sang rival. Bahkan superkomputer milik Opta memprediksi Manchester City punya peluang juara sebesar 82,2%. Media Inggris ini memastikan The Citizens sudah pasti lolos ke Liga Champions. Opta memprediksi hal tersebut lewat simulasi 380 pertandingan Premier League musim ini. Superkomputer juga menilai berdasarkan data seperti kedalaman squad dan kemampuan di setiap klubnya. Prediksi ini bisa dilihat di mana Manchester City gak banyak membongkar pasang squadnya. Apalagi The Citizens melepas pemain-pemain yang hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Sebut saja Calvin Phillips yang dipinjamkan ke Ipswich Town selama satu musim. Selain itu Manchester City juga berani melepas Julian Alvarez ke Atletico Madrid yang sudah berkontribusi besar. Di musim lalu pemain Argentina ini mampu menceploskan 19 gol dan 13 asis. Terbaru Manchester City baru saja memulangkan Ilkay Gundogan yang dilepas gratis oleh Barcelona. Barcelona melepas Gundogan agar bisa mendaftarkan Dani Olmo. Diketahui sang pemain sendiri punya beban gaji besar yakni 20 juta euro atau setara 346 miliar rupiah per musim. Meskipun sudah dilepas gratis, Barcelona tetap masih belum bisa mendaftarkan Dani Olmo. Sistem permainan yang gak banyak berubah Akan tetapi kembalinya Gundogan ke Etihad gak memberikan kabar kebahagiaan untuk Pep Guardiola. Alasannya pelatih asal Spanyol ini telah melanggar janjinya yang sempat dilontarkan. Guardiola sempat berjanji gak akan pernah memulangkan Gundogan karena sudah berumur. Akan tetapi sang pelatih malah menyambut hadirnya Gundogan ke Etihad. Apalagi Gundogan sendiri yang meminta langsung untuk kembali ke Manchester City. Hadirnya sang pemain membuat Guardiola gak perlu pusing mengatur taktik dan juga strategi. Mantan pelatih Bayer Muncin ini bisa kembali menggunakan formasi yang bertumpu pada dua gelandang. Hanya saja Gundogan harus berusaha keras memperebutkan tempat utamanya. Sebab posisinya sudah tergantikan oleh Matteo Kovacic ataupun Jeremy Doku. Meskipun tampil di menit 71, kemampuan Gundogan di lini tengah masih sangat dibutuhkan Manchester City. Statistik mencatat Gundogan mampu melakukan 83 persen umpan sukses. Guardiola memuji fleksibilitas lini tengah Manchester City pasca kedatangan Gundogan. Pelatih berkepala pelotos ini menyebut Gundogan punya pergerakan transisi yang sangat sempurna. Keuntungan lawan klub mudah di akhir kompetisi Hadirnya Gundogan disempurnakan dengan menurunnya performa pada rival. Pada pekan kedua Manchester United asuhan Eric Ten Hag baru saja dipermalukan oleh Brickton dengan skor akhir 2-1. Ten Hag beralasan kekalahan ini disebabkan karena lini pertahanan yang mudah dijebol. Selain menurunnya para rival, The Citizens juga punya keuntungan mendapat lawan mudah di akhir musim. Lima pertandingan terakhir The Citizens akan menghadapi klub-klub semenjana. Mulai dari Wolverhampton, Southampton, Bournemouth, Crystal Palace, sampai Fulham. Ini berbeda dengan para rival Big Six Manchester City yang menghadapi lawan kuat. Sebut saja Liverpool, di mana lima pertandingan terakhirnya melawan tim yang kuat. Mulai dari Chelsea, Arsenal, sampai dengan Brickton. Begitu juga dengan Arsenal yang mendapat lawan berat seperti Everton dan Newcastle United. Kejadian ini bisa terlihat di musim lalu saat The Citizens menjuarai Liga Inggris di musim lalu. Pasukan Manchester Biru berhasil menggilas semua lawan mereka di akhir musim yang lalu. Bahkan The Citizens berhasil menyapu bersih 8 pertandingan di akhir musim Premier League musim lalu. Persembahan terakhir Pep Guardiola sebelum pergi Selain mendapat keuntungan lawan mudah di akhir kompetisi mendatang, gelar Premier League musim ini juga menjadi persembahan terakhir sang pelatih Pep Guardiola. Kontraknya bersama Manchester City sendiri akan berakhir di musim panas 2025. Menurut kabar terbaru, Guardiola enggan memperpanjang kontrak karena sudah kenyang akan prestasi. Sang pelatih sempat dirumorkan akan menukangi timnas Inggris mengganti Gareth Southgate. Ex-pelatih Middlesbrough ini mundur dari jabatannya usai gagal di Piala Euro 2024. Namun rumor tersebut dibantah langsung oleh Guardiola. Dia mengatakan saat ini dirinya masih fokus membesut Manchester City dan gak akan menampik bakal memperpanjang kontrak. Namun sang pelatih masih harus memikirkan kesehatan fisik dan juga mentalnya. Itulah ulasan alasan logis Manchester City bisa meraih gelar juara Premier League. Bagaimana pendapatmu? Akankah Manchester City bisa mempertahankan gelarnya di musim terakhir Pep Guardiola? Atau justru klub lainnya bisa mematahkan rekor The Citizens? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini ya. Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini ya.